Hai seho cinggudu welcome back to my channel balik lagi dengan aku Magrena barangnya semuanya aku mau review cemilan buatan orang ternama gitu guys kayak artis gitu tapi ini bukan artis ya kayaknya dia lebih ke anak-anak dari presiden kita yang sangat terhormat yaitu Bapak Jokowi Dodo yang penasaran jangan di skip video ini tapi aku yakin kalian pasti udah tahu cemilan apa yang akan aku review kali ini so jangan lupa untuk di subscribe dulu ke channel aku bagi kalian yang belum subscribe di channel aku Oke guys enggak usah lama-lama lagi kita akan mulai videonya hari ini jadi bagi yang udah penasaran dengan yang aku bilang tadi mau review cemilan dari eh kaisang ini dia sang pisang Hai kelihatan enggak Hai kok jadi burung jadi India Hai sang pisang Hai baik kaisang ini aku order yang merasa taro plus cheese tadi itu aku order ini sih sama pisang ini lewat grape food Hai disitu harganya Rp22.500 dan ekstra cheese tambahkan cheese itu tambah Rp5.500 jadi totalnya itu tadi aku bayarnya Oh ya ongkir Rp9.000 kalau nggak salah totalnya itu kalau nggak salah Rp37.000 ini bukan kue artis ini bukan kue artis ini kue kaisang Oke kita akan coba Oh dari tadi udah aku udah ngomong panjang lebar ternyata aku belum record kita akan mulai coba aja ini satu Oh ya kenapa aku pilih rasa taro karena aku suka banget rasa taro kalau kalian udah pernah nonton vlog aku yang review ultra milk baru rasa taro aku udah jelasin situ kenapa aku suka rasa taro sama yang kedua aku juga suka rasa Maca atau green tea guys sama keju Ayo kita coba Hai 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 oh nggak tahu nih taro ini dari selai atau apa ya hai 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 rasa taro nya itu dapet banget hai 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 adonan nuggetnya lembut Hai tapi bukan ngembak ya hai 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 ini kayaknya bukan cuman pisang aja dalamnya ini udah adonan gitu guys udah dicampur sama aku nggak tahu sama apa cuman aku udah pernah bikin pisang nugget kan Hai aku udah pernah bikin dua versi yang pertama pisang doang yang aku potong-potong terus aku lumurin sama telur dan tepung roti yang kedua pisang yang udah aku hancurin terus aku campur sama keju dan tepung aku potong-potong jadilah kayak nugget ini mungkin itu kayak yang versi kedua dicampur jadi rasa pisangnya itu masih dapat asam-asam dari pisangnya cuman memang udah enggak terlalu kuat aku udah makan dua loh tinggal delapan memang tadi kayaknya ukurannya aja yang agak lebih kecil karena tadi itu seperti yang udah kalian lihat sebelum yang aku makan dia masih ada ruang kosong gitu kan sedikit di sebelah sini enggak full itu topinya lumayan lumayan sih enggak terlalu banyak enggak terlalu sedikit juga kalau kalian udah pernah coba sang pisang ini please komen di bawah menurut kalian gimana sebenarnya ini bukan first impression sih guys karena aku udah pernah order ini juga sebelumnya waktu itu aku order yang rasa silver Queen rasa coklat sama tiramisu dua dan itu juga rasanya enak tapi waktu itu aku order si nugget pisang ini agak berbeda gitu loh guys adonannya ini kayaknya udah lebih mungkin ada perubahan atau gimana aku enggak tahu tapi aku sih lebih suka yang adonan sekarang dari pada yang lalu yang pertama kali aku beli dan sebenarnya tadi itu aku ordernya eh bukan pisang maget aku order ini apa di grapefruit itu aku order banana roll karena waktu aku cek di aplikasinya ternyata sang pisang ini udah punya menu baru yaitu banana roll kalau enggak salah itu menu baru sih atau aku yang baru lihat aku enggak tahu cuman waktu pertama kali aku order si sang pisang ini belum ada si banana roll jadi tadi aku penasaran dan aku pengen nyoba tapi ternyata mustaunya habis dan aku ganti sama ini aja banana nugget banana nugget tapi aku ambil yang ini yang toppingnya belum pernah aku coba dan karena yang lalu itu waktu aku beli sang pisang aku enggak sempat review makanya aku berpikir sekarang kenapa enggak aku sekalian review aja ini si sang pisang baik kayak sang ini yang banana nugget karena kan pertama kali dia mengeluarkan ini maksudnya opening si sang pisang ini kan menu pertamanya si banana nugget bukan si banana roll kalau enggak salah jadi ya aku pikir sekarang aja di aku reviewnya karena yang lalu kan enggak sempat di review nah ini masih hangat loh guys padahal jarak dari toko ini sang pisang ke rumahku itu cukup jauh mantap oke guys aku mau lanjutin makan si banana nugget ini dulu ya guys thank you so much for watching jangan lupa untuk di like video ini jangan lupa juga untuk di subscribe ke channel aku bagi kalian yang tadi belum subscribe aku kasih waktu 5 detik dari sekarang oke 5 4 3 2 1 thank you untuk yang udah subscribe ke channel aku dan jangan lupa nonton juga vlog-vlog aku yang sebelum-sebelumnya oke see you on my next video dadah mwah sarangnya ya 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 ya